Oke jadi untuk gasnya nih, ini yang bagus banget coy gasnya, keliatan banget kalau beda ya dari vanilla normalnya Nah disini untuk Hai video, welcome to my guys, di video kali ini saya akan membagikan ke kalian lagi yaitu Minecraft Better Texture coy Nah jika kalian yang suka tekstur vanilla, nah ini mungkin bakalan cocok dengan kalian coy, oke? Oke jadi tanpa basa-basi mungkin kita langsung aja mereview tekstur ini coy, let's go Oke teman-teman jadi nama teksturnya tuh adalah Stormy lah dan yang buat itu Storm Dragon 77 Ada dragonnya coy, mantap ya Dan ini logonya S itu dari Storm ya teman-teman Oke untuk ukurannya ini kecil ya teman-teman cuman 3,5 MB aja Dan ini teksturnya coy, oke ini udah kita aktifin jadi kita langsung aja masuk ke dalam gamenya Oh iya sebelum itu kita bakalan buka websitenya dulu coy, kita bakalan melihat preview-previewnya ya Untuk gambar yang pertama itu ada blok-blok yang penting di survival coy Kayak bedrock, eh bedrock gak terlalu penting sih Kayak chest, width block, beacon, diamond, TNT dan seterusnya Nah disini bedrock itu jadi lebih gelap gitu ya teman-teman Kan biasanya bedrock itu cuman kayak stone cuman warnanya digelapin gitu coy Kayak saturationnya tuh di, eh bukan saturation, apa ya Kontrasnya tuh di kecilin coy Nah jadinya tuh kayak bedrock nanti kalau stone digituin ya Nah lalu chestnya ini juga lebih gelap Jadi kayak lebih realistis gitu coy nantinya ya Oke kita lanjut ke gambar selanjutnya Disini ada mob-mob kayak creeper zombie pigment gitu Nah itu jadi lebih realistis juga Untuk yang creepernya ini kayak tekstur yang ada di trailer ya teman-teman Trailer Minecraft Tekstur bare bones Nah kayak gitu Untuk pigmentnya ini juga lebih apa ya Paint-nya tuh lebih pudar Untuk zombie-nya ya kayak ginilah Oke untuk selanjutnya kita bakalan review di in-game ya teman-teman Oke jadi untuk preview-nya tuh kayak gitu Kita bakalan masuk ke dalam in-game-nya Nah disini aku memakai map-nya Rafli Channel lagi ya Karena nggak punya map coy Oke jadi disini kita welcome dulu Oh kita dikasih pedang coy Nah disini udah ada or-ornya Ini kan ada coal, ada iron, gold, dan lain-lain Oke disini or dari redstone itu merahnya beda ya teman-teman Yang semulanya tuh warna merah terang disini jadi merah maron coy Nah ini lebih gelap gitu ya teman-teman Jadi lebih realistis gitu coy Tapi untuk or-or lain tuh nggak ada ya Nah jadi kayak gini untuk corak-corak ornya itu sama coy Kayak vanilla ya Nah jadi bagusnya better texture tuh kayak gitu coy Yang diubah tuh kayak vanilanya lebih dibagusin gitu ya Jadi nggak terlalu berubah banget gitu Nah ini untuk or-or lainnya ya selanjutnya Oke disini kita lanjut ke mungkin pakaian-pakaian dulu Disini ada kasur kayaknya Kasurnya udah ada bantal coy Atau mungkin kita skip aja deh Nah disini kan ada tools-tools dari ini ada pedang ya Nah disini bisa kalian lihat pedangnya itu beda banget dengan yang versi vanilla coy Apa kalian tau bedanya dimana coy? Nah jadi bedanya tuh di warna ya Disini tuh warnanya lebih biru terang gitu Yang sebelumnya kan ada gelap-gelapnya gitu ya coy Nah ini lebih terang dan putihnya tuh lebih banyak coy Sebentar ya ini aku buang-buang dulu Karena banyak nih item gue Nah oke Untuk tools-toolsnya tuh kayak gini ya Ini nggak cuma sebuar aja Untuk yang X, pick X itu semua warna biru coy Ya namanya juga diamond sih Maksudnya birunya lebih terang gitu ya Lalu untuk ini armornya nih Nah ini yang beda itu dari kepalanya coy Kepalanya tuh lebih ada itu moncongnya gitu Hidungnya squidward Kita coba pakai ya Gimana ngambilnya? Wait Disepir coy Bentar ya aku ambil aja Nah jadi kayak gitu ya Yang sebelumnya tuh versi vanilla Itu lebih apa ya Nggak ada di moncongnya itu coy Di dalam hidungnya tuh nggak ada ya Pelindung hidungnya tuh nggak ada coy Nah jadi ini versinya kayak gini Jadi udah kelihatan ya Tung bedanya tuh dimana Oke selanjutnya nih Kita bakalan lanjut ke ini Ini untuk telur-telurnya nih coy Waduh kenapa ada sayapnya nih Ini dragon Oh iya karena nama pemilik teksturnya tuh dragon Jadi mungkin ini ada sayap-sayap dragon coy Ini telur dari para naga ya Padahal sebenarnya nggak Ini telur ayam kan Ini nggak ada sayapnya coy Kasian Mungkin yang ada sayapnya tuh Cuman dari spawn hewan-hewannya Temen kita coba cari Nah disini dari yang ada sayapnya itu Dari kayak gini coy Mushroom lalu bed Nah itu dari hewan-hewan coy Tapi untuk kayak zombie itu nggak ada Ini apa nih? Zombie piglin Wah kayak gini ya Bagus coy Kita coba ambil ya Nah jadi untuk telur-telurnya tuh Kayak gini coy Mantap banget ya Ini bagus nih yang fox Warnanya dan juga kayak ada telinga Padahal itu sayap ya Oke kita coba spawn piglin Oh my god Jadi kayak gini coy Pingnya pudar gitu ya Kalau vanilla kan lebih cerah gitu Nah mati kan Oke kita lanjut Kayaknya disini udah habis coy Kita bakalan lanjut ke blok Yang ada di kanan-sono Oke kita bakalan ke sana Nah disini kita mulai dari door-door coy Dari pintu ya Disini untuk iron door Itu bedanya disini dan disini Apanya tuh bang? Nah jadi untuk kayak lubang Ngintipnya Itu jadi 6 kotak coy Yang sebelumnya kan cuma 4 kotak ya Dan disini juga Bagian badan pintunya tuh Kayak lebih kerasa besi gitu coy Ada kayak gini Kayak ginian ya ya Lalu untuk ini Jungle door Nah itu lingkarannya jadi kayak gini Yang sebelumnya kan Gak kayak gini Ini sama Ini sama Ini sama Ini juga sama coy Oke Oh ini untuk TNT nih TNT nya jadi gak ada tulisan TNT coy Waduh Jadi full merah ya Jadi kita gak tau nih Kalau Aslinya tuh ini apa Padahal ini TNT Ya kayak gitu coy Oke mungkin lanjut ya Disini kayaknya juga udah lesai Blok-blok lain kayaknya juga Udah ya Ini kayak redstone tuh Berubahnya bagus banget coy Oh ini chest nih juga nih Chestnya ini kayak Lebih realitis gitu Jadi Apa ya Kayak medieval gitu ya Temanya Jadi lebih gelap gitu Jaman kerajaan Kuno gitu ya Oke Kita lanjut ke Map-Map Karena tadi di Preview nya itu Banyak dari yang Map coy Oke jadi untuk gasnya nih Ini yang bagus banget coy Gasnya Kelihatan banget Kalau beda ya Dari vanilla Normalnya Nah disini untuk Pixel air matanya Dan juga yang samping-sampingnya Itu corak-coraknya Itu Wah ini lebih realistis Lebih realistis Lebih HD gitu coy Padahal ini bukan Fightful ya Ini 16x16 Cuman lebih HD gitu coy Waduh Mantep banget coy Jadinya ya Nah ini kenapa gas Nggak buka mata nih Karena kalau buka mata Dia nyerang kita coy Lemparin bola itu ya Nakutin coy Lalu untuk blast ini Juga ganti Di preview nya ya Gantinya tuh Di bagian bawahnya Ini coy Jadi Orangnya tuh Lebih gelap gitu Ini zombie juga Celananya Jadi lebih Ini coy Sobek-sobek ya Sekalian bajunya tuh Nah sobek-sobek semua coy Ini kayak zombie apocalypse Mantep Ini juga piglin Tadi kita juga udah review ya Warnanya lebih pudar gitu Jadi lebih Apa ya Lebih berandalan gitu coy Nggak pernah mandi ya Di nether Ini dust sama aja Ini Witch juga sama aja ya Oke Wait Ini kenapa Nggak bisa turun ya Oke bisa Untuk squid yang Bukan glowing Yang satunya lagi Mana ya Ini guardian Elder Ini bat Ini bat Seharusnya beda kan Di preview nya Mana lagi nih coy Hewan-hewannya Kalau nggak ada lagi Kita bakalan ke Pilihan terakhir Kita bakalan nge-spawn Secara manual ya Kayak iron golem Kita bakalan spawn Disini mungkin Eh ini apa Oh katak coy Oke kita bakalan Spawn iron golem Disini Oke kita udah spawn Dan kalian bisa lihat Ini warnanya malah mirip Kayak stone ya Temen warna Abu-abunya gitu Tapi untuk garis-garisnya Itu tetep iron sih Nah warnanya hampir mirip Kayak ini lebih Lebih abu-abu gitu ya Lebih gelap ya Tapi untuk garis-garisnya Udah pas coy Udah cocok ya Mantep banget Tapi kalau dari jauh ya Ini namanya Apa ya Stone golem coy Bukan iron golem ya Oke selanjutnya Buffer fish Nah jadi kayak gini Gepeng nih Oh karena dia hidup di air Kita spawnnya harus di air ya Lupa aku coy Malah kasih di darat ya Nah disini Kita spawn lagi Oke Kenapa gebung Nah ini udah gebung Walaupun gak Terlalu beda sih Bedanya apa coy Lebih gelap gitu aja lah ya Oke wah spidernya nih Bagus nih coy Di previewnya kan tadi Warnanya hijau gitu ya Oke kita bakalan Spawn spider Wait Kenapa gak beda nih Atau spider calf ya Iya coy Yang beda tuh spider calf ya Bukan spider yang biasa Spider calf soalnya berat Jadi warnanya hijau gini coy Ini kenapa Warnanya hijau Kena mutasi huluk ya Radioaktifnya huluk itu Sinar gambar Spawn cat Kita spawn Yang gede mungkin Nah ini bedanya tuh Dari matanya coy Yang biasanya matanya Sebelahnya ini tuh Warnanya putih Nah ini jadi Ngikutin Pupilnya gitu coy Ini kan pupilnya warnanya Eh diem dulu lah Nah ini kan pupilnya Warnanya hijau ya Jadi yang Sebelahnya itu Jadi juga ikut warna hijau Tapi lebih mudah gitu ya Jadi matanya tuh Kayak colorful gitu Bagus juga ya Oke temen Jadi mungkin videonya Segini dulu Jadi tadi yang aku tunjukin tuh Yang mencolok-coloknya Saja ya Dari tekstur ini Ya namanya juga Better texture Vanilla Kayak lebih naik Sedikit lah teksturnya Jadi kayak gitu coy Oke Jadi jika kalian pengen Download teksturnya Kalian bisa cek link Yang ada di deskripsi Dan jika kalian Bingung cara pemasangannya Kalian bisa cek link Video yang ada di deskripsi juga Jadi jangan lupa Dilekan like Share, komen, dan subscribe Like, like, like Sampai jumpa Di video selanjutnya See ya Andai you